Alasan Silver Fang Hero nomor 3 Dimana One Punch Man, Führer Ugly mau ngehabisin Tatsumaki Tapi tiba-tiba perut Gams bocor dan Tanktop Master keluar Ternyata didorong Janos dan dibakar dari luar guys Gams pun hancur dan Führer Ugly mau ngehantam Bang Tapi dibalikin pake tendangan dan kena mukanya sepiris Bang pun ngeri liat kondisi Tanktop Master dan jantungnya udah gak berdetak Janos pun minta Tanktop Master diseran ke dia Bang pun penasaran kok kuat banget Tanktopnya Dan pas diangkat Tanktop Master malah kenjang dan bajunya langsung nempel lagi Dan tiba-tiba jantungnya bertetak lagi guys Tanktop pun ngomong ini adalah magic Tanktop Janos mikir dia udah gak waras Dateng lagi Führer Ugly dan Bang ngejek dia Gams dateng dan ngegigit Janos Dan Bang pede menang lawan Führer Ugly Pas dihantam, Bang ngebalikin pukulannya dan malah nyerang Gams Jirol Ugly kaget dan langsung diserang bertubi-tubi guys sama Bang Bang pun mulu dia ilang aja dan dilempar ke dalam mulutnya Gams Terus dimakan Bang pun ngebawa Tanktop Master dan kita liat Führer yang abis ditelon Gams Langsung keluar dan jadi vomited Führer Ugly Bersatu dengan asam lambungnya Gams guys Bang ini emang gak ada tandingannya kalau ngelawan satu-lawan satu Apalagi kalau pake tangan guys Emang gak ngotak Apakah Bang pantes menjadi era nomor tiga? Komen di bawah guys Komen di bawah guys Terima kasih.